Intro Dari dulu yang namanya sekolah itu memang butuh biaya yang tidak sedikit baik dari alat tulis, bangunan, dan SPP jadi tanggungan wajib orang tua tapi mungkin karena rasa sayang dan ingin anaknya maju seberapa banyak pun biaya bakal dicarikan juga soal biaya makin kesini semakin mahal saja wajar sih mengingat sekolah makin berbenar tiap waktunya tapi beberapa sekolah memang memiliki biaya yang super mahal seperti beberapa institusi berikut yang SPP-nya benar-benar super dan bikin nangis orang tua berikut ini ulasan lengkapnya kalau yang satu ini adalah sekolah paling mahal untuk jinjang menengah atas sekolah bertaraf internasional ini menggunakan sebuah kurikulum bernama bakal laureat karena tidak mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia jadi siswa dari sekolah ini tidak wajib mengikuti ujian sendiri sekolah merupakan capang dari sekolah internasional di Swiss sistemnya juga menggunakan kredit sama seperti anak kuliahan jika ingin mendaftar di sekolah ini maka harus menyediakan kurang lebih 9.000 dolar atau sekitar 80 juta rupiah hanya untuk membayar resweb tahunan dari sekolahan biaya mahal tersebut tidak termasuk dalam beban tambahan seperti membeli buku dan lain sebagainya uniknya lebih dari 30% anak yang sekolah disini semua berasal dari Korea SMA Ciputra, Surabaya kalau di sekolah ini seleksi masuk saja calon siswa harus memiliki 12 dengan menilai minimal 500 jumlah siswa yang ada disini sangat dibatasi agar menjaga kualitas yang ada di sekolah SPP satu bulan di sekolah ini adalah sebesar 4 juta rupiah ditambah biaya masuk sebesar 40 juta rupiah dan masih banyak biaya-biaya tambahan seperti buku dan lain-lain siswa juga wajib mengikuti program magang satu minggu di sebuah perusahaan selain itu juga ada sebuah proyek khusus yang harus dikerjakan oleh para siswa yang tingkat kesulitannya sama dengan skripsi sekolah yang satu ini sangat luar biasa mahalnya sekolah ini menggunakan kurikulum Cambridge dalam melakukan pengajarannya jika ingin masuk di sekolah ini dalam satu tahun harus mengeluarkan biaya sekitar 174 juta rupiah itu masih belum dibiaya biaya tambahan sebesar 50 juta rupiah untuk kelas sekolah dasar harga ini terbilang sangat fantastis SPP pertahunnya sudah mengalahkan biaya sekolah tahunan anak kuliahan wajar saja kalau sekolah yang satu ini dinobatkan sebagai sekolah paling mahal di Indonesia Global Jaya International School sekolah ini sangat memperhatikan kualitas dari siswanya pasalnya untuk satu kelas yang umumnya diisi oleh 40 anak disini hanya diisi dengan 24 anak untuk masuk ke sekolah ini dibutuhkan biaya yang sangat banyak untuk membayar biaya masuk saja harus mengeluarkan 15 juta rupiah belum SPP tiap bulannya 5 juta rupiah semua pengajar disini memiliki standar internasional jadinya akan banyak ditemui orang-orang asing dari Inggris, Amerika, Australia di sekolahan ini SMA duit warna bogor seperti halnya sekolah mahal yang lain jika ingin sekolah di SMA ini harus mempersiapkan banyak uang biaya sekolah ini dalam satu tahunnya adalah 60 juta rupiah belum lagi SPP 6,5 juta rupiah yang harus dibayar tiap bulan sistem sekolah ini juga menggunakan kurikulum dari Cambridge jadi memiliki standar yang diakui oleh seluruh dunia di sekolah ini juga telah disediakan asrama sendiri bagi para murid kolam renang serta berbagai macam sarana lainnya anak juga bisa mengembangkan bakat dengan mengikuti banyak ekstra kulikuler yang disediakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati